Mas, tadi kan kita sudah ke gedung itu ya, gedung yang angker di Sumpah itu. Pernah terjadi kesurupan di sini. Tadi Mas Judy juga ngomong ada anak nge-vlog di situ malem-malem, terus melihat cewek, terus keluar dari area itu besoknya kesurupan sampai tiga hari. Nah, kalau menurut pandangan Samen, yang membuat dia yang nge-vlog itu sampai kesurupan, pulang ke rumah sampai kesurupan, itu gimana? Apakah Jim memang di situ itu kuat atau Anda memang iseng atau gimana? Kuat dalam artinya apa? Ya, kan ini areanya kan udah kalau udah di area ini? Ya, saya nggak tahu juga itu cerita benar atau tidak. Tapi yang namanya kesurupan itu bisa terjadi akibatnya. Sebenarnya saya sering jelaskan kan bahwa kita itu terdiri dari dua unsur. Ada jasa dan leluh. Kalau orang tersebut tidak merawat ruhnya ya ibarat rumah itu rumah kosong. Itu kan bangunan kosong. Makanya yang ini masuk, itu masuk, itu masuk, itu masuk, ini masuk. Manusia juga seperti itu. Kalau ruhnya nggak pelanjir amut, nggak pelanjir awal. Segala macam kan bisa tekan masuk. Bukan jinnya yang kuat, tapi manusianya yang lemah. Di situ kan banyak sekali dari korin, dari dingin, biar juga ada di situ. Yang tadi sama ngobrol katanya ada jin bukan dari situ, tapi menetap di situ karena enak, mungkin nyaman buat mereka. Nah, di situ kan berarti satu koloni. Nah, salahnya satu koloni lah. Itu paling dituakan atau setiap tempat kan misalnya ada yang disegan lah atau apa. Saya nggak nyelidiki sampai situ ya. Yang saya lihat itu kan yang pertama saya utamakan terkait dengan sejarah tempat. Saya rasa kalau membahas tentang jin itu nggak akan ada habisnya. Tapi kalau kita membahas sebuah tempat yang guna sejarah untuk NKRI, ini loh yang harus diketahui oleh generasi muda, bahwa di satu tempat tersebut ada tempat bersejarah. Bahkan sebelum negara kita ini lalu. Sebenarnya orientasi seksi, bukan orientasi untuk mencari hal-hal yang berbau metafisisnya. Hal-hal metafisis sebenarnya buat saya pribadi hanya untuk konten hiburan. Makanya kita utamakan itu sejarah-pesaranya siapa. Baru kita membuka di situ masalah hal-hal yang berbau horor. Tapi untuk tadi memang saya mau fokuskan ke arah sejarahnya. Kapan gedung itu dibangun, terus dulu seperti apa di situ. Karena tadi saya bisa menceritakan bahwa di bawah sana itu ada sebuah bangunan, ada sebuah ruangan yang dulu difungsikan untuk menyimpan ruang, sama menyimpan hasil perkebunan. Zaman Inggris menyimpan hasil perkebunan sama keuangan. Zaman Belanda itu disimpan keuangan, hasil perkebunan dan tahanan juga. Tahanan. Bukan tahanan, cuma disekap ya. Berarti kan ada yang ceritanya disekap di situ. Besar. Nah cuman yang paling parah kalau saya lihat itu zaman penjajahan Jepang. Jepang. Karena tadi ada beberapa koring perempuan yang mengaku dulu. Tadi kan ada 14 koring perempuan. Dia sempat disekap di bawah, sempat di perposa dan sebagainya. Tapi kalau melihat jejak ke Belandanya atau ke Inggrisnya, saya rasa tidak sepawah itu. Jadi paling parahnya Jepang? Iya, Jepang tadi. Nah kalau di situ kenapa jadi tempat yang serem? Ya mungkin serem itu kan bagi segelindir orang, bagi sebagian orang. Serem atau tidak akan tergantung kepada mindset kita. Kalau mindset kita memang penakut mungkin serem. Tapi kalau mindset kita ini berani, ya. Kita serah kepada yang punya hidup, nggak paling kita takut. Nah untuk orang atau teman-teman yang mencoba menelusuri, mengeksplor tempat-tempat yang banyak dihuni oleh makhluk semacam itu, jangan dalam keadaan ibaratnya rumah kosong. Kita itu punya jasad, punya ruh. Kita kebanyakan urus jasad kita. Banyak keringat dilap. Ya kan gerah mandi, lapar makan. Tapi ruh kita nggak pernah diurus. Akhirnya makhluk seperti itu, mungkin mudah-mudah saja buat ngelakuin. Intinya begitulah. Jadi kedatangan kita ke sini sebenarnya fokus kepada sejarahnya. Sejarah dan juga meluruskan. Kalau misal malam ini kita mendapatkan peserta yang berani ke situ, oke. Kita akan bikin konten yang full berbau koronnya. Saya rasa akan menarik apabila ada tamu, ada khususnya perempuan ya. Karena bukan apa ya, perempuan itu saya nilai lebih sensitif. Lebih sensitif. Terus teman-teman juga lebih wow. Ya lebih percaya. Bukan kita mau mengeksploitasi perempuan. Terus masalah patung. Patung itu sepertinya bukan patung-patung di zaman dahulu. Kalau patung itu saya lihat memang baru. Barulah. Yang tua itu memang bangunan. Bangunan. Tapi yang aneh itu ada jin tadi yang menyesokkan diri mirip seperti patung. Patungnya di depan. Kekhawatiran saya apabila dia terlihat sama masyarakat awam, dalam tanda putih, dia akan menganggap bahwa patung itu seolah-olah mempunyai kodang. Mempunyai ruk. Atau patung hidup. Padahal kerjaan jin yang tidak bertanggung jawab. Dan jin itu memang bukan asis itu ya mas? Bukan. Tadi itu yang besoknya seperti patung. Oke. Jadi siapa tamu? Siapa tamu? Terima kasih mas. Oke. Terima kasih.